Ya sobatku, bagaimanakah cara membaca huruf Jawa dengan mudah? Lebih luasnya adalah mentranslate atau mengalih aksanakan huruf Jawa ke dalam huruf Latin Yuk kita simak sejenak Ini contoh kalimat yang berbunyi pertama Manuk emprit nucuk pari Yang kedua Dadi murid kudu tabri Ini wujud dari parian Di sini saya mengambil dua kata yaitu manuk emprit Lalu bagaimana cara membacanya? Pertama baca dulu huruf aslinya Ternyata huruf asli dalam kata tersebut adalah Mo, No, Ko, O atau Ho, Mo, Po, To Silahkan dicermati Yang kedua adalah baca pasangan yang ada Setelah dicermati ternyata bacaan manuk emprit itu mempunyai dua pasangan Yang pertama adalah pasangan Ho Nah di depannya ada huruf Ko berarti Ko itu mati Kemudian yang kedua adalah pasangan Po Oke, Nah itu di depannya Mo berarti Mo mati Oke, Ya Nah jika dibaca tanpa sandangan berbunyi Mana am patah Nah selanjutnya kita membaca sandangan yang ada Sandangan yang ada Yang pertama adalah suku Ya ada di huruf No Sehingga berbunyi manuka Nah karena Ko di depan pasangan Ho Maka menjadi mati Sehingga berbunyi manuk Iya Selanjutnya adalah sandangan pepet Sehingga berbunyi empah Manuk empah Selanjutnya pasangan Po mendapat cokro Berbunyi emprah Lalu pasangan po cokro mendapat wulu Berbunyi pri Sehingga menjadi empritang Dan terakhir to mendapat Sandangan pangku Sehingga lengkap berbunyi Manuk emprit Demikian Penjelasan singkat Semoga bermanfaat Untuk tingkat lanjut Silahkan baca dengan pelintih Melengkap bacaan lain Seperti tanda baca Angka dan sebagainya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih